Kita kan kalau pengen kaya, itu kan nggak bisa tiba-tiba kita dapat uang ya. Kita kan harus mempersiapkan, misal mental kita, itu mental kaya itu sebenarnya seperti apa Gus? Biar kita itu yang OTW kaya, ini kayak Mas Hanis sama saya itu bisa mempersiapkan, minimal kita memasang mental biar nanti menyambut kekayaan. Kaya ini dalam artian tidak hanya sebatas matahari saja, mungkin bisa mentalnya, kemudian inner beauty-nya atau ahlaknya, atau apa, kan nanti bisa dikali seperti itu. Itu mungkin hiburan buat kita yang nggak kaya. Artinya kalau kekayaan hanya sebatas matahari, nanti kan seolah-olah Islam itu hanya mengajurkan untuk kaya tentang matahari saja. Kalau mau terjun ke usaha, harus siap gagal, harus siap gagal. Kalau dia nggak usah? Nggak usah. Karena kalau mau sukses itu nggak usah ditanya semua orang, itu pasti siap. Tapi nggak semua orang siap gagal. Nah jiwa yang miskin itu seperti apa Gus? Biar kita itu bisa mengantisipasi juga. Jiwa yang miskin itu berapapun, istilahnya gini, ketika seseorang itu pengen punya mobil, sudah punya mobil, satu, pengen punya dua, sudah punya dua, pengen punya sepuluh. Nggak ada habisnya. Kalau kita membahas masalah harta, itu tidak akan pernah habis. Karena manusia kita itu pada hakikatnya, pada yang namanya duit, itu banget-banget cintanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. yang mudah hidup di dunia dan pelak di moment kiamah. Kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Memirsa MRJD TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan pendengar adudais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bersuah kembali di acara Ngopi ngaji online perkara Islam. Dan Alhamdulillah ini sudah sampai di episode yang 184. empat nah pada setelah ini seperti biasa kita akan mengundang seorang tokoh guru Ustadz Yai dan malam ini seperti biasa saya kenalkan dulu teman ngopi saya ini ada Mas Aldi Assalamualaikum Mas Aldi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masanya Alhamdulillah sehat-sehat ya Mas ya Mas Anis gimana kabarnya sehat Mas Aldi malam ini kita sudah kerawan tamu siapa ini adalah Gus Gus Gufron Musafah Assalamualaikum Gus Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh masak bari berpon terus Ambul lah baik baik ya lama nggak ketemu ini masih udah hampir tiga tahun ya hampir tiga tahun kalau hampir berarti kan belum nah Gus Gufron sudah datang ke studio image TV untuk ngopi bareng kita yang ramah Saldi malam ini kita mau bahas tentang apa ya tema ini mungkin relevan Mas Anis tapi relevan untuk beliau untuk beliau jadi tentang muslim itu harus kaya muslim harus kaya ya berarti kalau yang nggak kaya nggak muslim itu guys berarti kalau ada kata harus itu seolah-olah itu wajib atau gimana Mas Aldi makanya nanti perlu ditanyakan juga sama Gus Gufron ini kita kan mungkin yang belum kaya nih Mas Anis belum ya yang on proses lah ya proses menuju kaya kalau beliau kan sudah itu loh kita kan perlu menggali juga akan bagaimana mental menjadi kaya itu seperti apa juga atau kalau gitu Mas Aldi kaya ini dalam artian tidak hanya sebatas materi saja mungkin bisa mentalnya kemudian apa inner beauty nya atau ahlaknya atau apa kan nanti bisa dikali seperti itu ya itu mungkin hiburan buat kita yang nggak kaya sebenarnya kalau kekayaan hanya sebatas materi nanti kan seolah-olah Islam itu hanya mengajurkan untuk kaya tentang materi saja ya 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 kan begitu kalau saja misal di kita akan mendengarkan kesukuran tentang bagaimana seorang pemerintah yang bagus terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah Alhamdulillah wasyukurullah wassalatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa mawalah amma ba'dah Mas Anies Mas Aldi yang saya hormati pemirsa Wapi online maupun offline yang dirahmati Allah tadi sudah disuruh banyak tentang masalah kaya muslim terus kaya bukan berarti harus kaya secara materi ya finansial karena sebuah hadis menyebutkan lezalina dikaterotil aroti walaikinal gina gina nafs jadi konsepnya mau banyak duit kalau jiwanya itu tetap miskin yang miskin aja tidak sedikit juga yang korupsi Apakah beliau itu Apakah mereka juga bukan beliau maaf apakah mereka apakah mereka itu kurang atau miskin enggak justru malah jauh lebih apa misapa kaya dibanding kita-kita tapi korupsi tadi mohon maaf Mas Aldi kelihatannya langsung baper tersinggung sebenarnya belum tentu saya lebih kaya dari Mas Aldi ataupun Mas Anies lebih kaya dari saya belum tentu karena letaknya kaya itu sebenarnya di hati kenapa tadi saya spontan iya-in aja judul muslim itu harus karena apapun bentuknya al-yadul-aula khairan min yadisuflah jadi beberapa memang kadang di Islam itu banyak ibadah yang harus-harus dengan harta contohnya rukun Islam yang ke rumah haji itu enggak bisa kalau enggak punya duit tapi kadang untuk menunaikan sholat untuk mendidikan sholat sekarang ini enggak gratis kita mau wudhu pambayar makanya kita juga memotivasi generasi muda generasi tapi apa sekarang ini Gen Z ya itu jangan terus berpikir instan kita harus memotivasi adik-adik kita untuk bekerja keras supaya bisa menjalankan perintah tapi juga dengan tujuan apa untuk menjaga kelestarian agama tidak sedikit orang yang gara-gara kemiskinan terjerumus ke jurang kemistaan contoh misal ini temen kita mahasiswa atau wii kemudian karena sebelahnya itu pakai iPhone 15 dia masih pakai Android yang mungkin seksi terendah seksi terendah ngaheng dan lainnya akhirnya apa motivasi untuk kaya ini dicari dengan jalan instan itu yang sangat kita sayang jual ginjal jual ginjal jual harga ini kenyataan jadi tidak sedikit pula yang dari teman-teman kita yang tidak cuman merelakan harga diri tadi maka untuk mencapai ke jalur ke arah ke kaya itu tentu kita harus bekerja keras kalau presentnya jadi apa kalau mau jadi karyawan tekuni apa telatan Hai harus punya mental kaya jadi tentang yang apa pejabat tadi yang korupsi itu kan kaya ya guys ini enggak nyebut nama ya itu kan terus tadi dikatakan bahwa apakah mereka tuh miskin katanya kan kok dia sampai korupsi disitu kan berarti ada mental atau jiwa yang miskin juga disitu nah jiwa yang miskin itu seperti apa guys biar kita itu bisa mengantisipasi itu berapapun istilahnya gini ketika seseorang itu pengen punya mobil mobil sudah punya mobil satu ya ingin punya dua udah punya dua pengen punya sepuluh enggak ada habisnya kalau kita bahas masalah harta itu tidak akan pernah habis bahkan pulau Jawa itu jadi milik kita kita nggak akan puas kalau tidak ada kita yang membatasi diri mencukupkan diri itu pentingnya karena ah tadi jadi kalau kita keinginan ya kita misal memenuhi keinginan misalnya kita pengen satu mobil itu akan memunculkan keinginan-keinginan berikutnya berarti iya karena salah satu ulama saya pernah ikut ngaji itu inna apa eh al-khair wa innahu lihubbil khairi la syadid karena manusia kita itu pada hakikatnya pada yang namanya duit itu banget banget cintanya enggak ini ngomong mohon maaf enggak ngomong Kiai ngomong Kiai yang berjenggot tipis panjang kalau ngomong masalah duit itu udah semua pada cinta apalagi yang bukan apa orang yang awam atau tidak punya basic agama yang kuat tapi kembali lagi ilmu yang membatasi pengetahuan yang dimasukkan kepikiran pikiran masukkan ke hati yang akan membatasi di oh saya cukup dunia ini sementara saya sering ngomong kumpulkan duit tapi bawa mati banyak orang yang bilang ah kita kerja mati-matian maksudnya gimana kumpulkan duit tapi bawa mati-matinya duit nanti diletakkan di liang lahat atau gimana ya dikumpul banyak-banyak kesempatan yang dipunyai oleh orang orang yang punya contohnya di dalam Alquran tuh kalau enggak salah ada 30 lebih kalimat yunfiqun mesti ada maksudnya dong ya infak infak itu enggak bisa dilakukan kalau kita miskin kita ada zakat untuk apa eh iya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu itu enggak bisa dilakukan orang miskin kemudian haji tadi yang saya bilang kemudian yang lain-lainlah membantu sesama ini perintah agama semua tapi ini hanya bisa dilakukan orang kaya orang miskin enggak bisa kemudian ketika apa orang miskin yang itu cemburu maka sekarang itu lagi marah dengan apa judi online ya mas ya akhirnya mereka berpikir kearah instan ya makanya slot terus judi itu titik apa kemenangan tertingginya apa mas kira-kira kalau sudah dapat banyak kalau kemarin kesimpulannya judi itu kemenangannya adalah berhenti ya bener kemenangan tertinggi kalau dia sudah bisa mengakhiri judi itu yang masih aktif belum menang nggak bakalan karena bandar itu akan kalau memberi kemenangan sekali itu hanya untuk memancing itu enggak ada orang judi judi roh kaya yang kaya ibadahnya dan bandar kaya pun tidak berkah ini menarik us tentang bagaimana seorang muslim itu harus kaya tapi juga relate atau selaras dengan ada hadis nabi yang kebun itu kadal fakru ayakun ngakufro jadi itu kepakiran itu bisa mendekatkan menjadi kufur karena tadi karena tidak tidak punya apa-apa kemudian imannya tuh bisa dijual kemana-mana Nah mungkin itu dimaknai nya seperti apa juga Mas Fakir itu ya Oke ya saya tadi udah bilang kalau apa kemiskinan itu bisa menjurumuskan tidak cuman ke kepada kekufuran contohnya tadi yang anak muda lihat sebelahnya ya Don kemudian dia dia pengen mengikuti gaya hidup dan akhirnya maja apa melakukan ke apa jalan pintas termasuk juga kalau Hai yang Mas Aris tadi sampaikan itu mungkin cocok dengan al-mu'minul kawiyu khairun wahabdu Allah jadi kalau orang mu'min yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Terus apa kebalikannya kadal fakru ayakuna kufra apapun bentuknya kalau misalkan kita sudah miskin untuk decision maker di pemerintahan enggak bisa apalagi ini pengendali semuanya kan bukan presiden bukan menteri tapi konglomerat ya konglomerat yang mengendalikan negara ataupun sistem yang dikendalikan konglomerat kalau kalau ini muslim mungkin cuman menjadi apa apa objek saja tidak bisa menjadi decision maker ya kita akan begini-begini saja kemudian kalau kemiskinan itu mendekatkan diri kepada kekufuran kembali lagi berapa teman-teman teman-teman kita yang sudah murtad ya lepas keimanannya karena mungkin anaknya sakit nggak bisa obatin besok memakan apa saya ada cerita menarik sebenarnya ketika ada suami istri menunggu petang di senjahari mereka ngopi berdua di teras rumah beneran ini ini bisa diklarifikasi ya bukan harus satu sekaligus ada suami istri iya bukanlah senjah ya bukan pasangan muda-mudi ini saya ngopi di gasibo depan rumah kemudian melintas ada mobil mewah lewat istri spontan dong biasa perempuan kalau udah bagaimana pendapat emas dengan apa kaya di dalam perspektif Islam dan mobil santai gitu terus suami kebetulan dia pernah cangkok di pesantren mungkin jangan-jangan kita bukan-bukan saya nanti curhat kalau saya cerita dari teman ini ada beneran terus kemudian sesuami itu jawabnya memang kita harus kaya harus kaya kalau misalkan kita nggak kaya nggak mungkin kita bisa sesantai ini sore-sore bisa ngobrol canda santai ngopi segelas yang ngopi segelas berdua cara kita mensyukuri nikmat Allah seperti ini kalau misalkan kita dililit hutang atau kita untuk makan nanti malam aja kita enggak enggak belum ada bayangan dari mana enggak ada enggak mungkin kita akan menyambut maghrib itu dengan sukacita seperti ini pasti kesaduan romantik semua seperti ini mungkin saya sudah apa keluyuran di luar untuk nyari pinjaman begitu saya pulang ke rumah juga yang ada cek cok berantem dan lain-lain kan kemudian apa ya mungkin si istri ya mungkin saya akan lebih bisa nyari duit dari mana ya saya lebih bisa nyari duit dalam tanda petik bisa hal-hal yang negatif karena semakin enggak punya duit istri itu semakin nakal apa wanita itu semakin nakal tidak dengan laki-laki semakin banyak duit kan potensi untuk menjadi nakal ada istilah apa laki-laki itu diuji ketika banyak duit perempuan itu di uji ketika enggak punya enggak punya apa-apa itu mengrealistis ketika perempuan itu enggak enggak punya itu potensi jadi untuk dia terjurumus ke kufuran kepada kemaksiatan kepada hal-hal yang sangat parah pun bisa terjadi gitu tadi kan tentang kekayaan lagi nih Gus kita kan kalau pengen kaya itu kan enggak bisa tiba-tiba kita dapat uang ya kita kan harus mempersiapkan misal mental kita itu mental kaya itu sebenarnya sepertinya bagus biar kita itu yang otw kaya ini kayak mas Hanis sama saya itu bisa mempersiapkan minimal kita memasang apa tadi mental biar nanti menyambut kekayaan tapi tadi juga artinya cerita yang suami itu kan sudah mengajarkan kita tentang mental kayak sih ya karena tadi apa nerimoeng pandem sepertinya walaupun dia belum tentu kaya raya tapi dia kona ahnya yang suami istri tapi yang tadi Mas Aldi tanyakan tentang mental kaya saya kepada diri saya sendiri saya itu berasal dari kampung datang ke Semarang sebatang arah dengan tekad Bismillah saya bisa hidup kemudian temen kan juga saya nggak ada di Semarang nah karena begitu begitu bulatnya tekad saya hidup ya dengan cita-cita maksimal dan mental kaya mental kaya itu gimana saya dulu ngajar gaji paling 1,6 gimana caranya saya dapat yang lain dengan cara yang halal dan saya tasorufkan ke yang benar kan gitu terus saya memulai usaha ya prinsipnya gini saya banyak belajar dari temen-temen Chinese jujur Chinese itu kalau belum punya dia nggak akan pernah berfoya-foya beda dengan mental apa kita ya kadang banyak diri kita itu gaji tiga juta pengeluaran lima juta yang dua juta itu satu utang utang yang kedua nolong ya itu ya itu menjadi sesuatu yang sangat apa miris ketika kita nggak bisa memanage penghasilan terus ya jelas besar-besar daripada dia kalau kita syukurilah yang yang kita dapat itu katakanlah kita logikanya sekarang MR 3,3 koma kemudian kita untuk biaya hidup living cost itu ya sebisa mungkin ditekan untuk tidak nyampe di angka itu dan punya tabungan contoh kasarnya kalau gaji lima juta itu buat hidup dua setengah juta sefeng dua setengah satu tahun sudah kelihatan 30 juta 30 juta ini nanti tinggal mau kemana kalau kita mau berkembang lebih cepat atau hilang lebih cepat itu iya karena usaha itu ada dua faktor sukses atau bangkrutin gitu kemungkinan iya kalau kemungkinan satu itu sukses ya kemungkinan dua bangkrut menekan kadang gitu kalau tadi sudah terkonsep dengan rapi artinya sudah ada setting dana untuk masa depan kemudian sudah terkumpul lumayan dan kemudian dipakai cukup untuk modal modal terus ketakutan dengan tadi dua kemungkinan tadi Nek sukses pun oke enggak masalah tapi kalau orang semua orang siap enggak usah ditanya tapi kalau mau terjun di usaha harus siap gagal harus siap gagal kalau dia enggak usah enggak usah karena kalau mau sukses masa itu enggak usah ditanya semua orang itu pasti siap ya tapi enggak semua orang siap gagal Oke nanti sudah berjalan usaha tiba-tiba enggak sesuai dengan yang diharapkan akhirnya ke apa bahasanya dukun atau pada hal yang sudah enggak benar juga gitu loh makanya untuk untuk apa memulainya ya harus siap gagal cara siap gagal gimana Gus menurut ya menata hati kita dalam hal lagi nih ya Mas ya kita lahir enggak punya apa-apa enggak pakai apa-apa kalau misalkan kita punya modal awal di angka berapa tadi katakanlah 30 juta ya mungkin kalau dulu saya yang saya alam itu jujur saya enggak melepas pekerjaan saya dulu tapi saya tetap jalan di usaha Oh ada dua ya paling tidak enggak konyol-konyol ya enggak dekat-dekat Iya jadi usaha ini jalan setelah usaha ini shuttle baru saya melepaskan yang satu begitu juga dulu saya membuka service komputer rentalan desain jual beli komputer itu jalan saya membuat percetakan membuat percetakan ini udah setel dulu ini udah aman saya ada saving saya membuat percetakan percetakan ini jalan aman dua-duanya udah jalan saya membuat jual beli mobil saya membuat tekstil juga itu karena jangan sampai ini goyang karena saya apa bikin usaha yang oh ya ya saya ngajar saya kerja udah ada penghasilan jelas ini saya membuka peluang baru jangan sampai yang ini goyang juga artinya kan ini sudah stabil dulu ya ya nanti baru buka cabang usaha lain gitu ini mungkin kalau kalau kayak kayak saya ya Mas Anies karyawan gitu kan itu kan berarti ketika ingin memulai usaha itu kan kita jangan sampai terus tiba-tiba melepas itu kebanyakan itu kan karyawan itu kan kalau misal ada pengen usaha itu udah ngelepas dulu Mas walaupun mungkin kekumpul dana misal sudah 100 juta lah tapi kalau ini udah dilepas ketika tadi kemungkinan apa tadi gagal dan sukses itu kan kalau gagal kan kita nggak ada backupnya juga kan tapi bisa juga Mas Aldi ketika ini enggak semua orang memulai usaha itu dia punya pekerjaan atau sudah punya kata penghasilan tetap ini saya lulus kuliahan mau usaha misalkan saya punya modal 10 juta belanjakan untuk modal itu lima juta dong yang lima juta saving had untuk apa backup karena ketika lima juta ini habis nudes kita masih ada lima juta lagi tapi jauh neksaran saya untuk memulai usaha belajarlah dari kegagalan orang-orang kan di di YouTube sekarang kan misalkan mau dibukul dibukul baca artikel-artikel tentang kegagalan abis itu ke sini menarikus belajarlah tentang kegagalan orang untuk meminimalisir kegagalan kita karena belajar dari kegagalan orang lain yang untuk walaupun ya iya kita sadar bahwa nanti kita juga akan ada kemungkinan gagal dan pasti karena kita sudah belajar dengan orang lain maka kita sudah bisa memberi diri kita sendiri meminimalisir untuk menghindari nggak bisa tapi paling nggak meminimalisir Nah sekarang gini Mas Aldi Gus kalau tadi sudah punya usaha kita entah dari awalnya dari pengungguran kemudian entrepreneur atau dari sampingan tadi sudah bekerja tapi membuat usaha sendiri kan itu sudah mulai stabil Gus kan itu sudah ada tadi muslim yang kaya sudah mendekati tapi sirkelnya kan kadang kita jadi nggak bisa atau nggak mau kumpul dengan orang-orang di bawah Nah kemudian ada yang tadi gaya hidup beton kemudian ada gaya hidup yang antara keinginan dengan kebutuhan lebih tinggi keinginan itu gimana guys sesuaikan komunitas dengan kemampuan kita itu sering komunitas circle circle ya apa tentukan komunitas kita dan pastikan sesuai dengan kemampuan kita kalau misalkan kita ini di apa di kalangan orang-orang yang berpenghasilan 10 juta perbulan ya jangan sampai kita terlalu mendekati orang-orang yang berpenghasilan 15 juta wassalamualaikum kita karena mohon maaf kita kita nongkrong kita makan dengan gaya mereka pun kita boncos ya tekorkus ya alih-alih beberapa temen itu saya akan pengen menjalin apa relasi-relasi dan sesuaikan juga ketika Mas Aldi ini berkumpul dengan orang yang penghasilannya di atas katakanlah 100 juta misalkan ya dengan mungkin potnya di angka 25 juta LV sampean bahwa opermen misalkan yang dua koma malu nggak akhirnya apa ngejar disitu kita gerus tabungan sesuaikan sesuaikan komunitas atau lingkungan circle yang sampean itu dengan kemampuan kita banyak sekali teman-teman kita tadi yang dari awal ketika kita apa apa teman adik-adik kita mahasiswa terus berkumpul dengan ya kita misalkan dari kalangan yang kurang mampu kemudian bergaul dengan orang yang diatasnya semabut nggak bisa mengikuti gaya hidupnya itu jalan pintas jalan pintas tapi kan gini guys ada istilah itu kalau pengen wangi ya dekatlah dengan penjual minyawangi kalau pengen kaya kan dekatlah dengan orang-orang kaya ada itu kan membangun circle biar nanti kita juga ketularan kekayaannya kan atau itu dekat tidak berarti di circle dekat itu misalkan saya ke Mas Anies mendekati Mas jenengan ada kira-kira bisa punya kerjaan buat saya nggak yang saya kerjakan di usaha saya beda nggak mungkin dong saya bergabung di lingkungan ya ya kan saya mendekati Mas Aldi Mas saya itu ada usaha abis ini lanjutnya bisa nggak ngasih yang bisa dikerja sama itu kan beda dalam rangka untuk apa mencari pekerjaan dan membesarkan usaha kita kita kalau teman tongkrong dan ya itu circle ya mungkin kita harus tahu posisi kita juga Mas Anies misal kayak tadi kan ada yang lebih kaya kita mencari pekerjaan bukan kemudian kita bergaul kalau bergaul itu kan biasanya kita masuk ke pergaulan mereka dan cara hidup mereka juga kan kita mungkin ya nggak bisa nututi gitu ya guys dari cara hidup itu ya Oke ini menarik Mas Aldi tentang bagaimana kita bisa belajar menjadi orang kaya tapi juga keimanan tetap ada di dalam hati tapi sebelum belajar terus kita akan kemudian saya akan mulai buat dulu selamat menikmati 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 karena pada kenyataannya sekarang ini mau mencari ke level pejabat itu enggak ada yang gratis kemudian mau mencari wanita tadi yang jeningan bilang yang kelasnya itu high itu juga saya pasti dengan kocek yang cukup mahal tinggi juga makanya sebenarnya tujuannya bukan kesitu jadi ya muslim itu harus kaya paling tidak marwah marwah Islam terus menjaga akidah terus memikirkan saudara-saudara kita yang kurang mampu itu kalau kita enggak kaya pendidikan sendiri kesehatan itu harus terjamin lagi-lagi ada program apa jam kesmas jam kesda raskin PKH dan lain-lain tapi tidak juga menyelesaikan masalah cuman hanya mungkin menurangi tapi tetap saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemikinan sangat banyak apalagi dengan dengan era sekarang yang susah nyari kerja ya terus kemudian apa apa mahal ya beralihnya apa dengan perkembangan teknologi tentunya semua jadi online ya dan pengurangan tenaga kerja karena berubah menjadi apa ke digital digital ke mesin yang yang tentunya itu menjadi perhatian kita dengan perubahan yang cepat ini ya kita kan juga kan menuntut kita juga sebagai ya anak muda lah sekarang itu kan harus juga belajar cepat juga disitu karena kan kita harus mengikuti zaman yang semakin maju sebentar mas kalau belajar cepat itu gimana maksudnya ya maksudnya kita update dengan perkembangan saat ini juga maksudnya enggak lola enggak loding lama gitu ya kayak beliau ini kan usaha percetakan yang sekarang itu yang banyak dibutuhkan juga kan jadi melihat kita momen itu bisa ya oh ini pangsanya apa terus kemudian di momen momen kalau misalkan kayak gini musimnya pilkada berarti target yang kita harus prospek bla 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 oke kemudian mendekati akhir tahun berarti musim kalender nanti musim pernikahan yang kita prospek atau kita masalah souvenir undangan dan yang lain-lain memang musiman kita tapi di luar itu tentunya kayak saya sudah ada rekanan yang tetap jadi Insya Allah Insya Allah aman tapi kalau misalkan tadi Mas Aldi bilang ini kan zamannya sudah cepat makanya saya lebih setuju secara pribadi mungkin bisa dibilang subjektif pesantren modern pesantren yang kalah tentu kita tidak boleh egois dong ya saya akan menyapa mengarahkan anak saya ke podok pesantren yang murni salah salah jadi nggak ada sekolah umum sains nggak tahu kimia nggak tahu jadi itu saya bilang saya komentari terlalu egois kita nggak tahu di sepuluh tahun dua puluh tahun yang akan datang yang dihadapi anak itu model seperti apa bahkan saya waktu di SD SMP nggak pernah sedikitpun terbersit akan ada namanya handphone smartphone yang apapun bisa dilakukan disitu mau nyari apa mau transaksi apa mau apa-apa apapun bisa diselesaikan disitu saya sama sekali nggak nggak pernah terfikir nah sekarang sudah ada AI semuanya bisa di dalam sekejap dilakukan dengan sekejap kita nggak saya nggak akan tahu di sepuluh tahun dua puluh tahun yang akan datang maka pentingnya bagi orang tua tetap bekali anak kalau saya udah kaya santai anak saya bakalan terjamin masalah ekonomi makanya saya pengen anak saya hafidh quran aja nanti ada banyak sekarang lagi trennya punya anak hafidh quran kan tapi siapa yang mau apa yang berani menjamin kekayaan jendengan itu dalam sekejap bisa selesai Allah menghendaki terus anak ini dengan modal hidupnya pakai apa banyak juga di perkampungan yang orang hafidh quran terus ngandalin kalau di di diundang dapat amplop itu kan akhirnya hafidh quran boleh saya nggak membahas panjang lebar masalah itu tapi bekali anak untuk tetap mampu dan siap menghadapi di gempuran masa depan masa depan tapi afirmasi juga saya juga setuju dengan tadi pondok modern itu karena kan sains dan teknologi sekarang itu kan sangat berkembang juga mas Anis ketika anak itu nggak diajarkan belajar tentang sains atau teknologi itu juga bakal susah beradaptasi di dunia sekarang itu loh apalagi tadi dikatakan beliau ada AI sekarang itu ya mas Anis jadi otak manusia itu sudah bisa dipetakan artinya bahkan AI itu sebenarnya sudah bisa memetakan emosi juga mulai bisa belajar emosi makanya kan kalau kita nanti mungkin mungkin yang belum apa ya kemampuan kesadaran yang belum ada di AI itu entah mungkin siapa tahu berapa tahun ke depan itu bakal bisa juga kan itu kan berarti semacam ya peluang dan ancaman untuk manusia sekarang juga kan artinya kan kita harus mempersiapkan diri kan gitu ya biar kita nggak gampangnya nggak kalah sama AI atau kita bisa mengendalikan AI tadi itu gitu mas Anis oke kalau kini Gus tadi kan membahas tentang bagaimana sikap orang tua yang sudah kaya kan gitu kan kemudian memperlakukan memperlakukan anak untuk benar-benar siap menuju masa depan dengan baik kan gitu bahkan pengen ahli agama oke lah agama tapi juga jangan melupakan ilmu dunia kan gitu iya atau perkembangan dunia satinan itu nah sekarang gini Gus kan hari ini kan banyak itu generasi apa Ken植akan coranni gara-gara ちょっと atau yang sekarang ini yang di kota-kota generasi jilenial jiring gen 해야 itu kan gitu kan gara-gara ada gerekir orang tuanya yang sehingga hidupnya itu getón pamar kemewahan enggak tahu kalau ke depan nanti akan juga sama dengan orang tuanya kan begitu plan ini bagaimana cara menyikapi anak-anak sekarang ini yang kehidupan itu hedon tapi tidak punya pola pikir bagaimana bekerja dengan baik, pokoknya apa-apa minta orang tua itu gimana? Ya kalau saya pribadi anak-anak itu sesekali saya ajak ke kantor jadi ini cara kerja ayahmu biar ketika kita gak ada yang menjamin sampai besok saya masih bisa ngurusi anak-anak, saya paling tidak ketika misalkan di bulan depan atau di tahun depan saya gak ada anak itu udah pernah, saya dulu pernah diajak orang tua saya kerja seperti ABCD kalau masalah mentoring, dia bisa mentor kemana-mana ketika nanti dia sudah dewasa tapi paling tidak tidak terus yang ditunjukkan sama orang tua itu apa-apa, tinggal minta tinggal tekan, semuanya selesai terus ketika ya kalau nanti ada waktu untuk menyiapkan dia meneruskan usaha atau meneruskan kekayaan pundi-pundinya tadi kalau tidak ada gak ada yang bisa menjamin kapan kita sampai kapan kita hidup maka ya belajar agama penting mendalami agama oke, harus tapi jangan sampai melalaikan sains, teknologi yang mampu paling tidak menopang kehidupan dia di masa yang akan datang banyak sekali orang-orang yang ngalim agama tapi secara harga diri lebih berharga orang yang pelonga-pelongo tapi dia punya duit akhirnya apa ketika dia berpendapat terus apa kalimat orang kaya batuknya itu lebih bijaksana daripada apa khutbahnya orang yang gak punya itu yang karena era sekarang kan materialistis orang melihat pertamanya itu itu kan miris sekali tapi juga gini artinya jangan sampai kita juga peran agama ditinggalkan kan juga ada misalkan contoh pokoknya anakku punya anak nih tak sekolahkan keumum karena ke depan nanti biar dapat kerja dengan baik nanti bisa mengumpulkan uang tadi endinya kekayaan iya itu tapi malah meninggalkan peran agama ilmu agama gak dibekali dengan baik itu gimana kan nanti kan kalau jadi berjabat nanti akan korupsi kan begitu iya ya bukan masalah korupsi ketika anak itu jalan di umum saja dan mengabaikan ilmu agama ya itu nanti ketika orang tua itu sudah gak ada di atas rumahnya itu kalau di apa itu di kita papa saya lupa itu orang tua itu melihat ke bawah setiap malam itu anakku rumahku lagi apa kayak gitu karena karena emang gak dibekali ilmu agama ya nangis lah makanya biar balance jangan sampai kita di apa di alam kubur kita menangis gara-gara meninggalkan putra-putri yang tidak apa paham paham tentang agama paling tidak misalkan ya tiap api sholat lah fatihah sekali katakanlah atau mungkin ini saya ber apa berinfak wong ini dulu juga kerja kerasnya orang tua nenek moyang saya paling tidak ini sekian persen saya wakafkan ke masjid tiap bulan ini kalau gak didasari ilmu agama yang kuat pasti emang karena kembali lagi saya sehari apa sebulan penghasilan 200 juta tapi di sebelah sana ada yang berpenghasilan 400 juta kemudian apa pikiran kita saya harus 500 dong saya punya mobil avansa sebelah saya beli zenik misalkan panas dingin saya kan gitu karena urusan dunia ini kalau gak di batasi sama hati yang apa kuat kejaran terus misalkan VKN itu katakanlah punya si A semua ya sudah saya gak mau ngejar jabatan mau sudah sana saya sudah ini 7 turunan sudah cukup kok itu ada potensi masang saham ke sana cuma gak jadi bukan masalah itu mas Anies jadi katakanlah Kalimantan itu menjadi milik mas Anies semua pasti mas Anies orientasinya nyaplok Jawa itu jadi mas Anies nanti akhirnya Jawa udah kena Papua ini ada garu yang kualitas nesal saya kemarin gaharu di Papua itu nilainya tiga kali lipat di Sulawesi dan Kalimantan kayak gitu mesti Mas Anies Papua ini harus saya kuasai saktan dan begitu terus gak ada berat Mas Aldi nanti kapan-tapan kita ke sana kuasai untuk gaharu kan kita nanti bisa usaha minyak gaharu juga tapi gini gos kan tadi dikatakan bahwa kalau kita melihat sesuatu yang lebih itu pasti gak ada habisnya jadi kan kita harus fokus sama lingkar yang bisa kita kerjakan kan kita gak melihat mungkin kita melihat ada orang yang kaya raya misalnya itu hanya sebagai misalnya motivasi atau mungkin kita belajar dari mereka agar kita misalnya jalannya untuk sampai penghasilan 400 juta sehari itu kita ngikuti jalannya bukan dalam rangka kompetisi tapi kita belajar atau memotivasi diri kita kalau gitu gimana bagus bagus ketika kita si Mas Anies ini kok bisa sehari bisa dapat 1 juta gimana cara kita belajar caranya Mas Anies gak apa-apa perkara nanti sudah sesuai karena kembali lagi rezeki itu gak akan tertukar cuma namanya takdir itu ada yang mau alak ada yang mau berom ada yang dengan jeripayah kita baru itu kita peroleh ada yang sudah mau tidur pun sampehan rezekinya segitu ya sudah kan gitu kalau kita punya fondasi agama walaupun dengan cara yang sama dikerjakan dalam waktu yang sama terus dengan modal yang sama hasilnya berbeda kita masih ada undang-undang tadi semua sudah tertakal dan sudah ditentukan oleh Allah dan kita hanya disuruh diperintah untuk ikhtiar itu pun tidak boleh menghalalkan segala cara harus sesuai dengan syariah tadi mungkin kayak kita untuk mendapatkan sesuatu itu kan gak bisa instan juga terutama kan sekarang itu kan kita pengennya instan juga apalagi ketika konten-konten di media sosial sekarang bahkan konten berbagi dia itu memperjahatkan bahwa dia kaya terus dia ngasih-ngasih uang itu katanya konten seperti itu karya kan jadi banyak kontroversi juga karya dia bagi-bagi duit gampangnya kayak flexing saya punya duit segini bagi-bagi kalau mungkin sedekah kan kadang kita masih menyembunyikan ini di share walaupun niatnya gak tahu ya saya pernah wabrol masalah itu dengan apa teman-teman di kalangan pengusaha itu mereka juga berusaha jadi ketika dia bagi dan di apa di liput jadi konten dia bagi itu katakanlah 100 juta tapi viewer yang melihat itu akan menghasilkan dimana tes itu jadi dia ngeluarkan 100 juta dia menghasilkan 300-400 juta kan gitu itu usaha jadi bisnis jadi bukan sedekah kalau sedekah itu tangan kanan memberi tangan kiri enggak itu konsepnya tapi kembali lagi kalau apa namanya apa istilahnya Mas Aldi tadi flexing itu walau alam yang tahu yang tahu apa niat itu cuma dia sendiri tapi dari beberapa tongkrongan saya sharing itu gimana dan lain-lain itu juga disitu ada konten creator juga ada youtuber juga itu kita mengeluarkan sedekah itu 50 juta kita hasilnya bisa 200 juta karena yang kemarin kemarin-kemarin itu lagi hit itu orang bagi-bagi entah apapun itu yang jelas bukan bagi janji itu kan yang viral kayak gitu kan jadi kan kita yang nonton itu kayak jadi pengen pengen jadi orang yang bagi-bagi terus tuh punya mobil mewah tapi kan kita diangen-angen kita enggak fokus sama apa yang sedang kita kerjakan akhirnya misal karyawan atau apa itu malah mikirnya angen-angen kapan ya mobil mewah malah kayak gitu kalau gimana ya bagus semuanya tapi semuanya itu berasal dari angan-angan jadi saya meminjam istilahnya siapa pendiri Tokopedia itu saya mas William Tanwijaya William Tanwijaya itu dia simple sih ketika kalian pengen sukses itu awalilah dengan mimpi ketika mimpi itu kita pikirkan akan menjadi sebuah rencana oke rencana itu kita apa rencana itu kita tuliskan kalau enggak salah gitu ya saya ingat-ingat lupa akan menjadi rencana itu kita lakukan akan menjadi sebuah kenyataan gitu ya jadi dari mimpi dipikirkan terus dilakukan bukan mimpi terus bangun itu ketemunya tapi hari ini kebanyakan mimpi itu by step juga step by step juga gak bisa kita langsung makanya ada kita melakukan sesuatu di rencana kita harus fokus sama rencana yang misal jangka pendek jangka menengah itu kan harus seperti itu juga kalau kadang terlalu banyak rencana itu juga ketemunya rencana dan wacana jalan-jalan itu jadi apa ya kalau di apa di nazemnya dulu apa iwil fatah seba' tiqa dihrufiq wakul leman lam yak takit lam yantafiq ya bismillah yakin aja mumpung masih muda kalau kata salah satu pakar itu kalau misalkan mas aldi itu punya jatah dari Allah itu 10 kali gagal habiskan itu di waktu muda jadi ketika di atas 30 tahun itu sudah sudah tidak mengalami kegagalan lagi karena sudah habis ya sudah habis di waktu muda bayangkan ketika mas aldi atau mas anis memulai usaha itu di umur 30 di 40 gagal baru gagal sekali lanjut terus di 50 kemampuan berpikir sudah mulai berkurang itu bisa rotok parah dan makanya cobalah mimpi itu dari awal tapi ya mimpi yang realistis yang logis tentunya dengan apa tadi punya konsep jangan sampai hidup itu tidak konsep tapi kalau kebanyakan konsep jadinya yuk wacana diharus seimbang juga berarti dikat semula kita juga punya Allah yang tentunya tidak akan menyianyakan selama niat kita baik bagus kalau sudah kaya nih kan ada istilah gini mas aldi letakkan kekayaanmu di tangan di genggaman tangan jangan jangan dihatikan itu gimana itu sekarang yang asik itu disitu mas Anies jadi zuhud yang versi sekarang itu seperti itu kita pulih kaya raya nah zuhud sekarang itu bukan terus kita sok miskin sok miskin tapi kalau ada orang keluarin Marlboro ngeruani Samsung dia minta ini kan gak pas terus pura apa sok miskin gak mau kerja tapi pengen makan enak ini kan apa namanya bohong kalau kalau kaya boleh tapi jangan letakkan atau simpan kekayaanmu di dalam hati ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan katakanlah namanya orang usaha itu ada jatuh ada bangun ada kalau misalkan kayak saya udah puluhan kali ketipu atau mungkin misalkan Mas Anies punya mobil bagus tiba-tiba diserempet orang ya sudah ini tip-tipan kan tadi diletakkan di genggaman tangan tidak pernah masuk ke hati ini semuanya tip-tipan yang sifatnya sangat sementara dan benar-benar panah jadi kalau misalkan dimasukin ke hati ya betapa dia menuhankan kata kemudian menomor sekiankan yang sang pemilik segalanya ada cerita sih bagus jadi ada teman gitu ya dia itu suka membicarakan kelebihannya misal dia saya ini punya usaha ini atau mungkin komisaris muda disini tapi ternyata ternyata temannya Mas Aldi keren-keren nah ini belum selesai ternyata ketika dicek ternyata bukan usaha dia atau mungkin usaha itu fiktif gitu lah nah itu gimana dia misal mengatakan punya ah besok aku mah ganti mobil ini lah nah itu padahal ternyata dia ketika makan ketika ngopi itu masih utang gitu jadi untuk menaikkan level jadi tidak sedikit bahkan gak cuman di kalangan muda-mudi tapi juga banyak diantara orang-orang yang sudah tua kadang mohon maaf seperti saya gitu banyak ada juga istilahnya tetangga yang ngomongnya gak pernah ngomong di bumi itu gak pernah ngomongnya pasti di cakrawala sana tapi pada kenyataannya bayar parkir kita yang bayari jangankan apa tadi ngopi bayar parkir kita yang bayari dan itu apa justru ketika orang yang bener-bener punya itu dia gak akan cerita saya punya perusahaan ABCD ketika gak ditanya ya kan pak ada usaha pak oh saya punya percetakan barangkali ada yang bisa saya kerjakan nah itu beda tiba-tiba gak ada hujan gak ada petir saya itu punya Mercy yang new model yang new series saya punya apa perusahaan yang multinasional saya punya uang segini banyak tapi pada kenyataannya tadi ngopi aja minta dibayar itu sebenarnya kalau menurut saya dan itu sudah teruji berkali-kali itu hanya untuk memoles Dili apa menaikkan level dia biar kelihatan sama bersanding dengan kita rata-rata seperti itu dan ujungnya nanti ketika dia apa dia terbongkar itu bukan kebohongannya saja yang terbongkar tapi tiba-tiba untuk menutupi apa kebohongan yang dia lakukan tadi sudah ada tumpukan hutang yang di belakang dia itu mungkin bukan untuk menyetarakan kadang ingin lebih dari kita kita kan jadi minder ternyata teman saya hebat jadi minder kita itu bakat membohong tapi saya bilang bom waktu sebaik-baik dia menyimpan namanya bangke tetap akan tercium kebusukannya dan ya kalau kalau enggak nunggu nunggu waktu saja oke Gus mungkin terakhir tentang kita biar kaya ya mas Adi kan kalau di agama itu ada ajaran sabar ketika kita jatuh atau miskin atau kemudian kalau kita kaya itu ada syukur itu kan pasangan yang serasi dan harus kita pegang nah terkadang itu yang paling berat itu bagaimana ketika kita sudah kaya untuk syukur itu sulit karena tadi merasa kurang oh Mas Aldi punya mobil di atasnya itu teruskan itu sehingga terkadang juga Tuhan atau Allah itu hilang dari diri kita itu bahkan malah tadi menuhankan harta benda nah gimana ya Gus biar kita juga bisa kaya tapi juga dekat dengan Allah bisa salah satu hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radiyallahu amrumah itu menyebutkan man lazimal istighfar ja'alallahu laluhu min kulli baikan makhraja wa min kulli apa dan redaksinya kurang lebih seperti itu jadi kalau mau tetap terakhirnya warzakahu allahu min haytul ayah tasif itu yang ganding jadi kita mulazamah dengan istighfar paling tidak ketika kita di atas kita enggak sombong sombong jadi mingkul lillai ken makhraja ketika kita sedang dihadapkan dengan permasalahan mungkin namanya usaha enggak selam apa pasti naik turun ketemu dengan permasalahan yang pelik di kantor omsat turun waktunya gajian belum ada duit dan lain-lain sampai rumah pengen menanangkan hati ketemu istri yang belak bibirnya menari-nari yang pedesnya melebihi cabai lombok setan tajamnya melebihi bilah pedang katakanlah seperti itu kan ini sumpahnya gimana yang Allah memberikan jalan dan yang kedua tadi Allah akan mengganjar kita diberikan rezeki yang tak pernah kita duga tapi untuk menjembatani supaya kita banyakkan kadang ada orang yang enggak siap kaya terus tiba-tiba okapi itu kan banyak sekali kemudian terus wow gitu lah ketemu tetangga aja enggak kenal caranya mungkin dengan banyak-banyak istighfar karena apapun yang kita lakukan itu pasti mengandung unsur kesalahan di dalam hikamnya itu kan mengkanet mahasiluhu masawi masawiya fakaifalata kuno masawihi masawiya di dalam hal yang baik aja kadang kita kayak gini mas Anies juga meninggalkan kewajiban yang harus apa menjaga ibu orang tua ini mas Anies melakukan kebaikan tapi meninggalkan sebuah kebaikan yang lain makanya ya mestinya kita memperbanyak istighfar pengakuan dosa supaya apa kehambaan kita itu ada ketika kita sholat kita kita taruh apa wajah kita yang paling berharga buat kita kita taruh di bawah kita sambil mengucap subhanallah rwb wabarakatuh suci Allah lihat yang maha tinggi apa sih artinya saya apa sih arti ilmu saya apa arti kekayaan saya tidak ada artinya apa-apa dibanding dengan keluhuran dan ketinggian Allah subhanallah oke ini menarik bos jadi tapi karena sudah waktu sudah dikode sama kru mungkin ada klatsing statement bos tentang tema malam ini menjadi seorang muslim yang kaya raya ya tentunya kita punya semangat punya tekat dan dibarengi dengan usaha kerja keras karena tidak ada yang instan kecuali me instan semua harus diperjuangkan semua harus dilakukan step by step kalau misalkan melihat orang yang kaya jangan dilihat hasilnya tapi pelajari prosesnya bagaimana seseorang itu bisa mencapai di titik itu bagaimana bukan dilihat dia yang pada posisi yang sekarang tapi kita pelajari step by step prosesnya bagaimana dia bisa mencapai titik itu dan kita aplikasikan ke diri kita kita praktekkan dan mudah-mudahan semuanya bisa sukses dunia dan akhirat seperti doa sabu jagat kita repena adina fit dunia hasanah wa fil akhirat ya hasanah wa dina al-raban oke matur suhan sudah rawat dan memberikan ilmu kepada kita semua mas Aldi cukup sudah tambahan cukup oke pemerintah mcd tv para penonton sahabat ngopi dan pendengar radais dimanapun anda berada demikian ngopi pada episode kali ini saya selaku apabila punya salah punya gelap mohon maaf yang sebesar-besarnya harukalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya selamat menikmati